selamat pagi Pak Ucep, salam sehat selamat pagi Kak Femi, salam sehat selalu ini terkait dengan penerapan TNKB berwarna dasar putih dengan tulisan hitam yang diberlakukan seserah nasional di Maret 2022 kemarin nih Pak Ucep untuk keempatan ini apakah sudah diterapkan? halo Kak Femi untuk penerapan pelat kendaraan dasar putih dengan tulisan hitam ini apakah di ND sudah diterapkan nih Pak Ucep? halo Kak Femi, saya belum terlalu jelas mendengar suara Kak Femi saya dengar suaranya Pak Ucep jelas sekali nah untuk penerapan dari TNKB di Kabupaten ND apakah sudah berjalan sejak penetapannya di Maret 2022 lalu nih Pak Ucep? baik Kak Femi, terima kasih RRND untuk mewancara kami terihal menyangkut TNKB yang akan diperbarui jadi begini Kak Femi, saya ulas dari satu persatu jadi sesuai dengan aturan pemerintah sesuai dengan aturan yang ada jadi menyangkut perubahan warna perubahan warna ukurannya tetap Kak Femi ya perubahan warna yang awalnya pelat kendaraan pribadi itu menggunakan pelat dasar hitam berangka putih kemudian dirubah menjadi pelat dasar putih angka hitam jadi sesuai dengan perkat nomor 5 tahun 2012 bahwa pelat nomor berwarna dasar hitam berangka warna putih kemudian dalam perjalanannya dirubah dengan aturan baru perpol nomor 7 tahun 2021 menyangkut perubahan warna TNKB ini menjadi warna putih dasarnya dengan angka warna hitam kemudian untuk pelaksanaannya untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sampai hari ini belum dilaksanakan walaupun aturannya sudah ada begitu Kak Femi jadi ini memang untuk seluruh daerah di kabubat di negeri Indonesia ya benar untuk seluruh wilayah Indonesia nah ini bisa diinformasikan apa alasannya atau pertimbangannya padahal keputusannya sudah keluar dari Maret 2022 lalu nih Pak Ujir jadi baik jadi saya sampaikan lagi dari ulasan yang pertama bahwa dasar daripada perubahan warna ini alasan utamanya adalah untuk menyeimbangkan dengan program Polri untuk lebih modern lebih transparan jadi berawal dari penerapan tilang elektronik yang cenderung pelanggar akan ditindas dengan menggunakan kamera elektronik jadi jika pelanggar tersebut dengan kamera yang didesain yang didesain lebih canggih bisa menangkap klat nomor atau TNKB yang ada di kendaraan tersebut lebih mudah terpera jika warna dasarnya itu putih dengan angkanya hitam dalam perjalanannya maka dipertimbangkan akan ada perubahan dari awalnya yang hitam menjadi warna putih untuk pelaksanaannya kami menunggu petunjuk pengarah lebih lanjut dari pusat walaupun PR dasar atau petunjuk petunjuk untuk menggunakan tersebut sudah ada tetapi kami harus menunggu material yang harus diadakan terpusat dari korlantas dan artinya jika kita mau menggunakan pelat nomor tersebut artinya harus seragam sama dan juga kita harus berpikir tekniknya bagaimana dengan adanya kendaraan yang sudah terlanjur menggunakan pelat yang ada jadi direncanakan awalnya nanti untuk diberikan pelat nomor yang baru itu untuk kendaraan yang terdaftar baru dan juga untuk kendaraan yang terdaftar RU atau ganti nopol itu dasar bertahap kita akan mulai melakukan perubahan dimaksud demikian KFMI berarti memang akan dilaksanakan tinggal menunggu perintah dari pusat Pak Ucep ya dan ini iya benar sekali KFMI jadi menunggu menunggu material yang datang dari pusat dan juga menunggu jadi bukan cuma di NTT KFMI yang belum terlaksanakan di Jakarta pun belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu stok atau material yang akan diadakan oleh korlantar nah ini pelat nomor kendaraan yang diganti warna ini kan katanya tadi mempermudah untuk tilang elektrik ketika diberlakukan nah apakah nanti ketika materialnya ini sampai ke NTT kita juga akan melaksan atau ke NTT kita akan melaksanakan penilangan secara elektronik ataukah ini walau tanpa tilang elektronik kita juga sudah bisa memperlakukan ini ketika ada aturan dari pusatnya ini Pak Ucep nah jadi baik KFMI jadi jika nantinya ini kan program ke depan yang lebih panjang KFMI jadi memang nanti ke depan petugas polri di lapangan lebih cenderung kita harus lebih akrab dengan teknologi yang terbaru jadi nantinya ke depan jika memang kamera ini sudah terpasang perlahan kita mulai memperlakukan sistem itu jadi ke depannya selain pelat warna putih ini juga ke depannya nanti pelat nomor ini pun akan dipasang di chip yang jelas tidak sekarang tidak besok tetapi dalam perencanaannya jelas ini akan terlaksana jadi anggota mulai dari sekarang perlahan-lahan mulai dilatih untuk bisa memahami aturan dan teknologi yang ada itu begitu demikian KFMI ketika pergantian nomor kendaraan ini apakah dikenakan biaya atau gratis bagi masyarakat jadi gini KFMI untuk nantinya pemberlakuan TNBP TNKB tidak berubah untuk R2 petunjuk berubahnya belum ada sesuai dengan TNKB TNKB R2 itu 60.000 TNKB R4 itu 100.000 tetapi nanti perubahannya KFMI tidak serta langsung saya harus berubah tidak tapi kita awali dulu dengan kendaraan yang terdaftar baru pada saat itu pada saat pemberlakuan material tersebut jika nantinya misalnya KFMI ya misalnya sekitar nanti bulan TNKB misalnya misalnya Agustus sudah ada petunjuk dilaksanakan dilaksanakan perubahan warna TNKB dengan stok yang ada kita akan melayani dulu kendaraan yang terdaftar baru bulan Agustus kemudian kita akan melakukan perubahan juga untuk kendaraan yang ganti Nopol ataupun ganti SNK di kantor TNK terdekat untuk kendaraan yang belum melakukan pendaftaran ulang ganti Nopol sementara masih menggunakan pelatang yang ada demikian KFMI dengan biayanya tadi ya berarti ya 60.000 jadi seiring dengan pelaksanaan ganti Nopol setiap 5 tahun kan KFMI terus kemudian ganti SNK kematangan juga jadi baru kita akan melakukan penerapan perubahan warna TNKB dimaksud begitu KFMI nah sejauh ini bagaimana dengan sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga sambil mempersiapkan menunggu perintah dari pusat masyarakat sudah tahu terlebih dahulu nih Pak Ujem secara pelan kami akan menyatakan sosialisasi dulu jadi KFMI memang setiap kendaraan yang ada yang beroperasi di jalan sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Lautus Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2002 memang setiap kendaraan memang harus wajib menggunakan plat nomor NKB kan KFMI itu kalau tidak tidak dipasang berarti melanggar dan ada sanksinya yaitu pasal 280 Undang-Undang Lautus Angkutan Jalan nomor 22 tahun Undang-Undang lalui tahun tahun 2002 jadi kami sekarang kebetulan saat ini kami sedang hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan operasi patuh turang ke-2022 yang mulai dibawakan hari ini hari ini kami akan menyatakan kendaraan termasuk kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor dan juga kendaraan-kendaraan atau pelanggar yang sering didomina oleh para pelajar di bawah umur itu salah satu target kami begitu jadi memang ini sekali jalan beberapa program langsung ikut beriringan Pak Ucep ya operasi patuh sekaligus dengan penertiban untuk TNKB ini sendiri perubahan warna terima kasih untuk informasinya pagi hari ini tetap semangat ini lagi di lokasi Pak Ucep ya iya terima kasih betul kami sedang persiapan melakukan gelar operasi patuh kuranggar 2022 pesan kami kepada masyarakat kota ini dan sekitarnya agar tertib berolintas jangan lupa selalu memperhatikan kelengkapan kendaraan jika Anda keluar rumah patuh perolintas kami akan menyasar tujuh target yang diantaranya sudah kami sebutkan tadi untuk para orang tua yang masih membiarkan anak-anaknya berkendara-kendaraan bermotor maaf mohon maaf jangan terpaksa kami harus membuatkan tansi dengan membuatkan tindakan tegas begitu Kak Femi terima kasih Pak Ucep sukses operasi patuhnya pagi hari ini dan semoga ini memberikan penyadaran kepada seluruh pengguna jalan pengguna kendaraan agar semua tertib berlalu lintas salam sehat salam tangguh salam presisi terima kasih Kak Femi selamat pagi salam sehat salam presisi RRI Radio Tanggap Bencara COVID-19